Intro Badan Pemang merupakan salah satu lembaga anak berwenang mengujiwan meneliti keamanan vaksin COVID-19 memberikan izin bila vaksin Sinovac COVID-19 aman dapat diberikan pada anak usia 6 hingga 11 tahun Namun Dinas Kesehatan Banjarmasin masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada kepanakan di bawah umur 11 tahun Badan Pemang merupakan salah satu lembaga anak berwenang mengujiwan meneliti keamanan vaksin COVID-19 memberikan izin bila vaksin Sinovac COVID-19 dapat diberikan pada anak usia 6 hingga 11 tahun Karena hasil pengujian menyatakan bila vaksin Sinovac COVID-19 aman diberikan pada kekanakan di atas 6 tahun Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahli Riyadi SHMH Wahidita Kuni Prima TV jilang tengah hari Selasa 2 November 2021 memadahkan walaupun telah mendapatkan izin rekomendasi pemberian vaksinasi kepada anak di bawah 11 tahun Namun Dinas Kesehatan Banjarmasin masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin pelaksanaan pemberian vaksinasi COVID-19 kepada kekanakan di bawah umur 11 tahun Menurut Mahli Riyadi, jika telah mendapat rekomendasi wan petunjuk teknis dari pemerintah pusat maka pelaksanaan vaksinasi bagi kekanakan di bawah 11 tahun akan dilakukan pada Januari 2022 mendatang Namun sebelumnya akan melakukan kejian terkait tingkat keamanan vaksin wan seberapa dosis vaksin yang akan diberikan pada kekanakan umur 6 tahun tersebut Badan PEM salah satu dari lembaga yang memang bertugas untuk menguji, meneliti apakah sebuah vaksin itu aman dan diberikan kepada anak-anak dan rekomendasi itu sudah keluar saat ini Tetapi dalam teknis pelaksanaannya kita menunggu dari juknis dari dirjen P2P, Kementerian Kesehatan kapan kita akan memulainya Kalau kita melihat informasi dari media Pak Budi, Pak Menteri Kesehatan sudah memberikan warning bahwa itu akan kita mulai pada bulan Januari di 2022 Ya tentu kita akan mengikuti seluruh kebijakan-kebijakan itu mengenai teknis pelaksanaannya berapa dosis yang diberikan untuk anak-anak Nah ini kan juga belum disampaikan secara teknis sehingga kita menunggu juknis itu baru akan melaksanakannya